Kodo puasa Ashura karena Haid Pertanyaan, apakah wanita Haid yang tidak bisa puasa Ashura bisa mengkodonya setelah suci, karena berharap ingin mendapatkan pahala puasa di hari Ashura? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du Orang yang tidak bisa puasa Ashura disebabkan udur tertentu tidak perlu mengkodonya, mengingat tidak ada dalil yang menjelaskan hal ini. Dan pahala puasa Ashura itu dikaitkan dengan kegiatan puasa di tanggal 10 Muharram saja. Imam Ibn Al-Thaymin pernah ditanya, ada orang yang tidak bisa menjalankan puasa Ashura disebabkan Haid, apakah dia boleh mengkodonya? Jawaban yang beliau sampaikan, amalan sunnah itu ada dua. Satu, amalan sunnah yang memiliki sebab, dan dua, amalan sunnah yang tidak memiliki sebab. Untuk amalan sunnah yang memiliki sebab, menjadi hilang kesempatannya dengan hilangnya sebab. Dan tidak perlu dikodol. Contoh, tahiyatul masjid. Ketika ada orang datang, lalu duduk lama sekali, kemudian dia ingin melakukan tahiyatul masjid, maka sholatnya tidak terhitung sebagai tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid adalah sholat yang memiliki sebab, terikat dengan sebab tertentu. Ketika sebabnya hilang, maka tidak disyariatkan melakukannya. Kemudian beliau melanjutkan, contoh yang lain, menurut yang kita pahami, adalah puasa hari Arofah dan hari Ashurah. Ketika seseorang menunda puasa hari Arofah dan hari Ashurah tanpa udur, kita semua tahu dia tidak boleh mengkodonya. Dan tidak ada manfaat andai dia mengkodonya. Artinya, tidak dinilai sebagai puasa hari Arofah atau hari Ashurah. Beliau juga mengatakan, Sementara ketika ada orang yang memiliki udur seperti wanita haid atau nifas atau karena sakit, yang kami pahami, dia juga tidak perlu mengkodoh. Karena puasa ini khusus dengan hari tertentu, sehingga hukumnya tidak berlaku ketika hari tersebut sudah berlalu. Majemuk Fatawa Ibnu Al-Thaymin Tetap memiliki pahala jika diiringi dengan niat. Orang yang memiliki rutinitas amal tertentu, kemudian dia tidak bisa mengerjakannya disebabkan udur, seperti sakit, haid, atau nifas, dan dia berniat untuk tetap menjalankan amal itu andai tidak ada udur, maka dia tetap mendapatkan pahala sesuai amal yang dia niatkan. Dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari r.a, Nabi s.a.w. bersabda, yang artinya, ketika seorang hemba mengalami sakit atau safar, maka dicatat untuknya, pahala amalan seperti yang dia kerjakan ketika mukim dan sehat. Hadis Riwayat Bukhari Al-Hafidh Ibn Hajar menjelaskan, Sabda Nabi s.a.w. dalam hadis di atas, dicatat untuknya, pahala amalan seperti yang dia kerjakan ketika mukim dan sehat, ini berlaku bagi orang yang memiliki kebiasaan amal soleh, lalu dia terhalangi untuk melakukannya, sementara niatnya ingin terus mengerjakannya, andai tidak ada penghalang. Fatul Bahari Demikian, Allahuaklam.